Aku masih kepikiran yang pertama, geruduk-geruduk, itu siap! Kecewakan, gue juga gak tau apa-apa itu, gue rasa. Biar kata udah bubar, kalau muncul lagi kan nanti incer lagi. Maksudnya yang bubar apaan? Apapun yang keluar dari mulutnya dia, saya tidak ada berusaha. Tapi apakah karena ada orang seperti anda, setiap bubarkan? Tidak! Tidak! Saya pro! Ayo kita pilih semua disini! Ayo! Ayo! Serikaa kan faduhi Gardah lagi di Ormas, dimana? dimana ada masalah disitu ada Ormas saya hari ini langsung nih Pras saya merasa aman kalau dulu ada beliau ini deg-degan ya hahaha dia deg-degan saya deg-degan ya tapi sekarang saya merasa aman karena ada sahabat anak presiden weee Doki udah gak bakal TO lagi ya akhirnya ngalah dikit sih hahaha ternyata kita harus kompromi ya hahaha bentar lagi temen sama anak gede iya oke hari kritik we kalau beliau tidak pernah ada masalah dalam hidup tidak pernah ada masalah ada internal ya masalah ini masalah ini lho Pras omdet omdet saya ini membangun karir dari 2011 ke 2013 sampai sekarang saya bangun karir-karir karir-karir masalah yang datang masalah pribadi saya protes kritik banyak hal dengan bangsa ini tapi tenang Pak walaupun masalah pribadi kan tentang Sarah bisa aja sumi Indra Pramatasari artikel di artikel saya ada ya saya nggak percaya banget saya percaya apa judul eh tapi saya dapat info katanya Abdul Arsad yang datang disini saya dapat info ya ya oke lah kali ini kita akan bahas karena menurut saya ini penting ya karena deh kemarin ditanyanya kenapa bahasnya pajak gitu kan Wah begitu saya bahas pajak saya diteleponin sama ya udah nggak usah tahu ya gue tahulah ya kenceng banget disitu sih bener-bener sama ada update ya kemarin saya marah-marah tentang anak sekolah masuk jam 5.30 ya akhirnya akhirnya ASN juga ikut 5.30 Biar main zoomannya lebih cepet sama terlalu ngantuk untuk korupsi biar main soliternya tamat Pak masih ngantuk ya pas main soliternya menang kartunya keluar-keluar gitu ya ya udah kalau gitu kita akan mulai bahas jadi kita tentuin aja nanti kalau mau merubah silahkan berubah ya Oh ya boleh ya Jadi sekarang saat ini kalian adalah pro kontra nanti kalau sudah mati biaya pro kontra apa nih pro kontra tentang permasalahannya langsung ditunjuk pro dan kontra tanpa kita tahu dulu memang ditempat ini di tempat ini tidak ada kebebasan pengen saja bebas jangan anda bikin anda bebas iya kan apa pengen kebebasan ditanya Oh belum aja udah seru nih Anda belum apa-apa udah mau apa-apa lagi saya nggak bawa HP kesini Pak sumpah nggak bawa lagian kok kenapa pura-pura kaget sejak kapan di negara kita ada kebebasan sih wah pengen pengen kenapa sih pengen pengen apa nggak tahu kau pengen merdeka pengen kenapa kau eh boleh merdeka cuma padang doang padang merdeka enak 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 di Bandung kalau mau beli olehnya ke jalan merdeka kita yang kamu kan gabung kesana ini penting sekali dan baru kali ini juga karena selalu ditanyain kenapa namanya Ormas gitu kan padahal kan obrolan masyarakat dan Oleh karena itu hari ini kita akan bahas Ormas Tumpen nyambung Tumpen nyambung sama bridgingnya biasanya beda ya entah Pak Bapak udah tentuin tadi yang sana apa Pro kita kontra kok kayak berat gitu kenapa kenapa ada apa oke oke kan oke kan nah Ormasnya bukan obrolan masyarakat dong iya hahaha tahu dong Ormasnya apa pro kontra ya silahkan selama pembicaraan ini saya tidak ada eh gitu terus suka lari ya dari masalah ya coba disini saya disadap anda juga lari ini saya disuruh diskusi anda lari juga eh kemarin waktu menisum masih gimana ceritanya makanya saya nggak bawa HP lagi aku tiba-tiba suka jebak ini orang ya memang baru tahu saya jalan dulu boleh tapi ini kan pro kontranya kan ini kan maksudnya perdebatan oh kalau negara terjadi tanpa ada masukan perdebatan apa gunanya demokrasi demokrasi kan karena saya tidak disini karena beban jabatan saya tidak paham kenapa harus kalian kontra terhadap hal ini apa alasan menurut saya beliau itu adalah seorang komedian perempuan yang sangat wajar Omas Omas itu Omas udah gak ada gue lari udah gak ada ya Luri ya Luri gitu hahaha kenapa gue kata kenapa kalian pro kenapa kalian pro ya karena kalian mau banyak ini begini kalau saya itu tidak suka kenapa saya tiba-tiba datang hadir kesini karena saya melihat bahwa sebuah perdebatan itu harus ada dasarnya wah sini harus ada fondasinya saya suka nih orang yang dunia 13 tahun tuh gini nih saya tidak suka ketika kita debat itu tidak ada landasan berpikirnya ya woi jadi saya akan mulai dengan sebuah landasan berpikir oke baik siap Hormat mengenai organisasi kemasyarakatan atau Hormas berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2017 what oke oh ini cara lo dapetin indah iya iya itu tuh main pasal main pasal berdasarkan undang-undang nomor iya 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 kena nih gue mohonnya terkesimai who bener nih igma Attack Andang ucapin pasalnya ayo apa Oke ya dalam undang-undang tersebut pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa udah nomor berapa nomor 16 tahun 2017 itu dikatakan dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan disitu pasal 1 cukup jelas ya cukup jelasnya apa pasal 1 pasal 1 terlalu panjang saya baca saya susah hafal kalian cari sendiri tapi disitu ditulis cukup jelas ya sudah cukup jelas ya cukup jelas untuk itu ditolak atau diterima saya tidak tahu yang penting saya baca cukup jelas gini saya kalau kayak gitu dengan kalau saya terpaksa nih saya harus bahas dua hal nih ya kalau kalian tidak terpercaya itu cukup jelas kalian buka riset sekarang ya kalau menurut itu kurang jelas ya kalian tanya mereka bikin undang-undang betul saya baca dengan mata kepala sendiri cukup jelas cukup jelas ada tertulis Oh aku cukup aku juga baca itu ada cukup jelas iya ada titik ada titik ada titik ada titik ada titik disitu saya memang gua baca ada memang pasal satu di atas tapi panjang sekali tidak kayaknya susah kertasnya halus kan halus jadi mari kita membahas dari undang-undang iya menurut saya cukup jelas juga ya gimana kenapa ya pasal satu cukup jelas kan ya berarti itu setuju setuju sekali saya tidak terima yang maksudnya dimaksud dengan organisasi masyarakat itu seperti apa Oke apa-apa namanya apa syarat dan kewajibannya misalnya dia tidak boleh grebek orang tanpa pemberitahuan atau dia sama sekali tidak boleh grebek orang saya kontra dengan itu tidak boleh ada satu lambdasan yang eh udah landasan apa landasan apa hei Soekarno-Hatta tidak boleh ada landasan pacu Soekarno-Hatta kan landasan pacu ngomong-ngomong ya bener boleh juga kusing ya tidak boleh ada sesuatu yang lebih tinggi dari kekuatan negara betul tapi anda harus sadar bahwa ormas itu juga dilindungi oleh negara gini ya seks toko yang udah bahas di undang-undang kita udah gak bisa bantah kalau kita bantah masuknya kita menghianati itu undang-undang bentar bentar tadi lo ngomong geruduk-geruduk iya kan jangan di spotlight bangsat nah geruduk ini bahasanya kan kita nggak tahu lu ngarahnya ke ormas orang mana anda kan pernah tidak boleh melebihi dari negara berduk-berduk iya orang mana pasti ada orang yang lapar jadi perutnya geruduk-geruduk oh iya gitu betul belum makan siang makan siang makanya nyari uang jajan bagaimana karena kau juga salah baru-baru kau sudah gali kuburan sendiri lagi ormas itu adalah sebuah alafiari iya ini intensi iya ini bener yang dukung bener tau dia bener tau dia ormas itu adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela karena mereka memiliki kepentingan yang sama tujuan yang sama struktur yang sama tapi yang harus diingat adalah tujuannya untuk memberikan sumbangsi terhadap kemajuan bangsa dan negara apa sumbangsinya banyak kalau jangan lu salah nanya kalau sumbangsi kan emang datang sumbangsi masa kagak gua udah dateng gitu kan itu salah kalau lu tanya lu juga lu teman-teman sama mereka aja deh lu sumbangsi-sumbangsi itu ada sumbangsinya ada ada sumbangsi itu rada maksa makanya kan sumbangsi gitu masa iya gak ada gitu kalau sumbangnya kalau lu nanya sumbangsi kalau bilang aku tadi kali kiburan yang bawa skop dia itu gali nih ya kan emang di emang suka main kartu kan ada skop ada keriting ada wah kan banyak iya betul dia banyak dia ngomong dia ngomong sumbangsi stand up indo jatuhnya kemana ormas sumbangsinya apa memberikan tawa kalau saya kontra stand up indo juga ya iya emang kan emang dari dulu kan samanya ini kan gua duduk di seri dah ini udah paling enak eh sini lu gak bisa dibantu sih lu dalam keorganisasian aja lu musuhin jadi kayak peresankan aja musuhin gue inget banget lu kalau dateng pacaran stand up dulu karena ada minum-minum kan eh ada selain pro dan kontra gak apa gitu nih abstain atau apa gitu ada teman-teman ini yang saya mau dari statementnya Uus tadi itu menarik sekali untuk kita telah ini ganti acara sindang aja Uus tidak apa-apa kok duduk sini ini supaya orang paham duduk permasalahannya tadi kan mamat bilang dia kontra dengan ormas dia kontra dengan ormas karena suka geduduk-geduduk udah ngaku aja deh itu selalu negatif lu gak pernah nyumbang matul gak bisa kok pukul rata kalau tidak bisa pukul rata sama seperti stand up indo betul namanya oknum pasti ada stand up indo membagi tawa tapi kok hanya membagi mabuk-mabukan hal-hal buruk provokasi jelek mat jelek berita berita anjing goblok berita berita anjing goblok mendiskreditkan betul Om Red bantuan gak boleh gini nih oknum yang namanya oknum pasti ada tapi apakah karena ada orang seperti anda stand up indo harus digubarkan tidak tidak saya pro ayo kita pindah semua disini ayo ayo kita disini ayo udah usah lu tuh gak jaring jalan ngomong komunitas stand up yang lain tau enggak eh kalian maksudnya ngomong mabuk-mabuk kan pas lagi disini begini ditambah sama makanya gua kasih disitu nah ini kenapa kau mau karena kau tanyakan tadi waktu di mobil dia berangkat sama gua teman-teman ada vibe enggak kalau enggak aku tidak deal kata dia om ini dua buat dia om kamu juga kamu juga aku juga teman-teman teman-teman anak presiden jadi bisa ngabuk di mana aja sekarang jadi kalau tergini-gini ada yang bantu supaya bisa dia tadi kita rencananya gak main gini loh masih tau kalau mau ngomong tapi sorban sama gua juga tapi tapi gini saya mau tanya nih ya apa kalau kalian duduk bertiga begini kamu kamu happy nggak nggak apa-apa aku disini happy kamu duduk sendiri disitu kamu mabuk ada orang biasanya kan orangnya banyak minumannya satu ini orangnya satu minumannya dua tapi oke lah biar orang juga nonton tidak sekedar mendapat kita punya buta huruf disini saya kontra karena-karena belum bisa beli sendiri bukan karena Ormas itu sebenarnya bagus ya sebenarnya kita mempunyai hak dalam demokrasi berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat pasal 28 itu pasal I love you don't beda-beda bulut lu bawa alkohol mana percaya gue sama kayak obrolan nongkrong jam 1 jam 2 mulut udah bawa alkohol nih kalau Tuhan ada nih ada begitu ada obrolan udah nggak bisa lu mau ngomong-ngomong pasal juga kata masuk nggak ada bila Coba Bang Ari bilang pasal tiba-tiba ada organ tubuh baru di dalam tubuh gue tiba-tiba gue punya rahim tapi yang kemarin barusan pemandangan kita disini tapi kiri-kiri kiri-kiri sorry ya kata-kata BC dong saya itu orang yang visual sekaligus saya turun kok beri langsung tadi dari matanya saya kontra karena ini tidak diatur dengan baik gitu ya dan anda kan tadi bilang adalah sumbangsinya kadangkada atau menciptakan masyarakat menciptakan sendiri tuh kita tahu di zaman orde baru muncul banyak ormas yang sebenarnya bukan mereka membentuk si baca sejarah ya ada ahalnya kok 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 Oh ini kan pengetahuan pengetahuan emang iya dia tahu bukan yang ngomong siapa dari tadi dari tadi nggak ada orang yang megang bola tuh lima menit ini akurasi pasinya 30% semuanya ini ini terlalu luas kan ya ketika kau ngomong pasti ada menuju siapa baru kita bisa lihat orangnya ini nggak bisa aku secara luas ormas-ormas-ormas-ormas banyak di mana di kampungmu Anda umpan dia itu agak keberatan dengan cara kau kita bisa bahas mana yang menurut kamu tidak layak ada di Indonesia aku masih aku masih kepikiran yang pertama unduk-unduk-unduk juga enggak tahu apa-apa itu Bener Biar kata udah bubar kalo muncul lagi kan diincer lagi Maksudnya yang bubar apaan? Nah ini kan jelas Bro gue meminoritasnya agama gue sendiri bro Gue bisa minoritasnya Sebelum orang terlanjur jauh saya hanya mau kasih tau saya islam dari lahir ya Saya juga sama Apapun yang keluar dari mulutnya dia Saya minang jelas-jelas lahir langsung sholat Lahir langsung sholat gue lahir Bener Ini penistahan ini Penistahan mas ada bayi lahir langsung sholat Ada mukjizat Penistahan agama ini Ini penistahan agama Lu ga pernah nonton youtube mukjizat Bayi ada lafaz Allah di kupingnya Itu juga ada kan? Telur Ini udah telur Di dalam telur Di dalam telur Di dalam telur Awan Amat Apa? Supaya gue tau Apa? Saya penarik Cabang apa? Cabang apa? Cabang Cabang mana? Cabang mana? Cabang mana? dari bayi manusia terlahir muslim udah kenal Allah diazanin iya mamat waktu dirahirkan soalnya soalnya kalau ada urusan ke situ males sebut apa sebut apa itu kamu tadi disitu tiga orang paksa sebut-sebut giliran saya sebut lebih terarah ini udah udah kelihatan nih benang merahnya nih kenapa kok kontras sama kita ditemati coba kau jelaskan sekarang ini sendiri yang ngomong bener kalau mau habisin-habisin tadi apa salah satu yang udah bubarkan makanya saya tanya kau pastiin bener apa tidak yang tadi kau maksud bukanlah apa yang ini apa Fyp Fyp itu ormas yang dibentuk sama arfbrata tapi kan masih ada belum bubar yang arfbrata enggak lo kan dari tadi kan lo dari tadi tuh bikin gua susah mulu mat ya karena anda punya masalah dengan organisasi itu kan jangan soal-soal susah coba ngomong lagi sekali lagi karena anda coba ngomong lagi sekali lagi emang anjingnya orang deh dari tadi kesini-sini mau nyerang gua ini sampai depok udah jadi kurap ini enggak bener ini tadi lu pada minta air katanya buat minum saya juga enggak expect pak begini saya juga kaget ini pak ini udah di tipi-tipi nih bukan kenapa anda siram saya saya tidak tahu reflek aja pengen silaman gua misang jadi misang gua siram muka lu kayak tayi anda ini muna ya muna munafi kan maksudnya munafi munafi jangan ya siram-siram tenang dulu tenang dulu biar siap amat ya yuk ganjil genak men ini kayaknya cucok mula jalan ini gila sudah ada barang ada di belakang sambil kacang hari ini bahasa bener ini kalian begini tinggi ikut-ikutin siapa sih ikut siapa ikut siapa ini siram-siram tahu situ sih Ari tahu tidak pegang gelas ada ngikutin lah di tipi-tipi oh iya yang lama itu jaman mandi lumpuh oh iya dari itu ternyata warga bersikap itu wajib jadi gua lagi bingungnya satu gini tadi itu aturannya adalah kalau memang sudah tidak kuat silahkan pindah posisi betul kok gak ada yang mau pindah, gak ada yang mau nempel lu gimana? pak masalahnya saya mau pindah mereka dari sana gak ada yang mau disini gak ada yang mau kontra makanya bikin tema itu yang bisa orang kontra juga jadi ada yang mau tukar pak soalnya terakhir tuh gue ketemu sama Mamat bilangnya kayak gini om dad kayak udahlah lu cabut mah cabut aja ya dah gitu yang menemenin gue mah alkohol lah ya gitu jadi udah gak butuh orang udah gak butuh orang asal adal mulut jadi kesimpulannya kalo tadi kita denger yang menang yang pro ya iya pro iya pro kami pake landasan berpikir sumpah kayak orang tolol ngomong ini 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 siapa? siapa? gak dijelasin juga kenapa sama itu aku cuma tangkapi dia akhir lagi sini bayang scholarship buat lu lu jangan repente beneran ini tapi gua sukasa بدr namus usnya kan dari tadi walaupun satu lawan tiga dia berani backingannya beda kan sekarang Beranilah Beranilah Mamat kan basahnya udah tinggal ketangkapnya belum kan? Biar ketangkap basah Biar ketangkap basah Dia kemana-mana udah bawa sumpit Katanya om Kemarin ada di jalan Ketelan sendiri Itu Boboho Itu Boboho Sumpit Perset kita disana juga jalan Tidak ada ya Inilah Oke Tiga meninggal Emang ini tadi apaan? Garukan bumbu Kalau yang bentuknya kayak canggung Udah suara Main biola Main biola Main biola Itu bukan kesitu Amaranya kesini Biola 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 harus gini Biola harus gini Bersini Bersini Biola 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 Yang mana Yang mana Yang mana Oknum Kata Oknum ini udah gak perlu ditanya Yang mana Sudah pakai Oknum Oknum itu satu orang Kalau istikus Gak mungkin Oknum satu institusi Gak mungkin Oknum satu satu orang Ya dimana Ya dimana kalau begitu kan kita masyarakat yang nonton nanti meraba-raba oke pokoknya konteksnya adalah ormas tidak ada masalah karena undang-undangnya juga ada memang berguna dan tidak merugikan masyarakat Indonesia bener-bener apa lu tadi kontra lu karena belum dibuka udah disuruh kontra maaf ya memang kebebasan susah ya sekarang apa menurut memang dia harus dibiasakan seperti itu karena ketika dia sudah mulai berkompromi kamu harus siap-siap seperti itu tidak punya kebebasan banyak lagi oh iya nikah 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 ini om daddy maksudnya lagi ngomongin diri sendiri ya 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 nikmatin aja ya selamat si bebas ya Oh jangan gitu ya waduh ultimatum banget tuh bebas berpendapat kan yang penting bebasnya ya kalau nggak bebas kan buat apa ya buat pendapat saja gitu kan oke thank you semuanya pokoknya ormas tidak ada masalah selama ormasnya berguna buat masyarakat ya di mana ada masalah disitu ada ormas siap digeruduk abone kabar al recovery iya padu bu Terima kasih.